Hai semoga datang di channel dtm channelnya tutorial dan edutainment baik kita akan melanjutkan di Facebook gaming ini jika teman-teman belum menonton di step yang pertama bisa menontonnya pada link di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas disini yaitu di step yang pertama persiapan sebelum menjadi streamer di Facebook gaming nah pada video kali ini kita akan melanjutkan ke step yang kedua yaitu untuk memulai streamer di Facebook gamingnya sebelum memulai saya akan tampilkan disini ada yang sedang streaming di Facebook gaming saya membukanya di halaman Facebook saya kemudian teman-teman pilih ke icon gaming kayak gini maka akan muncul berdasarkan kategori game atau yang sedang streaming atau streamernya bisa teman-teman lihat sebagai referensi nantinya berikut tampil yang sedang live streaming ada yang sudah ribuan ya untuk viewernya tentunya ini sudah bermitra bahkan sudah menjadi partner Facebook itu sendiri ke kita lihat intip salah satu streamer yang sedang live streaming ini misal ini aneh firman kita masuk ke kolom tentangnya lihat pengikutnya sudah jangan ditanyakan lagi berapa ribu sudah bukan ribuan lagi ya tapi jutaan kemudian dia juga sudah menjadi program di partner Facebook gaming tentunya ini sudah di tahap yang terakhir di Facebook gaming yang memiliki banyak keuntungan salah satunya dari monetisasi untuk mendapatkan penghasilannya itu bukan hanya saja bukan hanya dari satu arah aja tapi banyak ya misal dari bintang video on daemon kemudian dari iklan iklan lainnya dan masih banyak lagi yang didapatkan penghasilannya jangan ditanyakan lagi tanyakan aja langsung ya sama aneh firman ini berapa sih berbulannya oke gimana sih cara membuat Facebook gaming teman-teman juga sebenarnya itu ada panduannya di branda Facebook gaming itu sendiri nah ini linknya saya juga nanti akan cantumkan ya Facebook gaming.com fb gaming home slash creator untuk dapat menjadi seorang streamer Mari kita langsung saja buat penspeg atau buat halaman di sini juga ada panduannya untuk membuat halaman Facebook teman-teman bisa membuat halaman baru atau jika teman-teman di beranda akun Facebooknya sudah punya halaman bisa diedit di sini teman-teman juga bisa melihat ya caranya Oke saya tanya tunjukkan yang pertama cara membuat halaman baru ya bisa lewat yang fb gaming.com tinggal klik di sini nanti juga akan masuk langsung membuat halaman asalkan sebelumnya teman-teman sudah login ya di Facebook itu sih secara mudahnya kayak gitu atau teman-teman juga bisa masuk di Facebooknya masing-masing kemudian klik yang menu ini kemudian klik yang buat nah ini di kolom buat buat halaman sama aja Nuh nanti masuknya kesini-kesini aja kayak gitu ya jadi silahkan bisa lewat yang Facebook gaming homenya atau lewat beranda masing-masing untuk membuat halaman Facebook ada beberapa syarat yang harus diperhatikan yang pertama untuk nama halaman itu silahkan sesuai selera teman-teman misal bulu domba saya gaming bulu domba gaming kemudian kategori ini jangan sampai salah untuk kategorinya silahkan pilih kreator video game nah kayak gini kemudian untuk keterangan silahkan keterangan bisa untuk mencari dukungan atau menerangkan tentang halaman ini nah kayak gitu silahkan teman-teman bisa langsung buat halaman Oke kita sudah berhasil membuat halaman bulu domba gaming selanjutnya teman-teman silahkan tinggal memasukkan foto profil dan tambahkan sampul udah kayak gitu aja cara membuat pens spek gaming ya secara garis besar intinya itu nanti harus kategori kreator video game itu ya teman-teman Nah kita balik lagi nih ke ke Facebook gaming homenya itu cara yang pertama kalau teman-teman ingin membuat halaman baru tapi beda lagi kalau teman-teman misal sudah punya halaman dan halaman halaman tersebut sudah lama tidak digunakan silahkan teman-teman tinggal diedit aja misal disini ada beberapa halaman yang saya kola salah satu yang tidak terkola kayak gini misal halaman yang ini nah misal lihat ini halaman yang sudah ada tetapi tidak dipergunakan ya teman-teman tinggal edit yang perlu dieditnya aja caranya teman-teman tinggal kesini masuk halaman teman-teman pilih edit info halaman kemudian silahkan namanya silahkan sesuai dengan yang ada gaming gamingnya atau nama ID atau nama teman-teman asli kayak gitu misal saya gaming kemudian untuk nama pengguna nah ini nanti teman-teman tinggal minta perubahan ya untuk sementara saya di X aja dulu untuk nama pengguna ini yang akan muncul nanti setelah Facebook.com bisa disamakan kayak gini atau bisa juga berbeda Oke itu sementara misal kemudian kategori ini jangan lupa ini tidak bisa dihapus sebelum kita mengisi kategori yang kedua kita ganti sama yang gaming kreator video game nah ini baru ini bisa dihapus udah kalau udah kayak gitu dia sudah tersimpan ya teman-teman sekalian itu cara yang kedua jika teman-teman sudah mempunyai halaman Facebook gaming gaming kayak gitu ya Nah itulah cara daftar atau membuat halaman untuk Facebook gaming selanjutnya teman-teman nanti tinggal melakukan live streaming dengan berbagai cara ya supaya video tutorialnya tidak terlalu panjang silahkan simak step yang berikutnya pada video yang akan muncul di thumbnail atau di kolom deskripsi yaitu step yang ketiga melakukan live streaming di Facebook gaming terima kasih see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati